Dendan Asmara Jilid 10. Bab 29. Penyusupan Tiangkeng akhirnya terbongkar kereta besar itu sudah memasuki wilayah pegunungan. Jalan semakin sulit, tapi si kusir bisa mengendalikan kereta itu karena ia sudah tahu dan hafal jalannya, namun keretanya berjalan agak perlahan sedikit. Tiangkeng sudah menduga orang itu bandyau cinjin, tapi setelah mendengar suara si nona bandel ya jadi lebih yakin lagi. Kau benar-benar pintar, kata si enci. Lalu apa kau kira selain kau orang lain tak tahu juga? Awas jika rahasia ini diketahui orang lain jangan khawatir, ci. Sekalipun aku diancam akan dibunuh, aku tak akan buka rahasia kata si bandel. Hektometer si enci berdehem. Tak kusangka, begitu gampang cowokoh bisa dikelabuinya, kata seorang nona yang tak pernah terdengar suaranya ikut bicara. Aku sudah menduga lama si imam bukan orang baik, seumur hidupku aku tak ingin kenal dengan segala pria si enci kagum pada ucapan nona itu. Bukan aku tidak tahu orang si in itu mengincar baang-baang cowokoh, kata dia sambil menghela nafas. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Aku kira cowok su kesepian seorang diri, hingga ada baiknya jika ada pria yang menghiburnya. Aku tak berpikir sampai di situ, kata si bandel. Kau tahu banyak, ci. Coba kau katakan apa lagi itu, si enci bicara perlahan. Tahukah kalian pemuda berbaju kuning itu murid siapa? Tanya dia. Oh semua nona mengeluarkan suara heran. Bukankah dia murid orang si in kata seorang nona? Benar, kawap si enci suaranya perlahan. Dia murid orang si in sahabat cowokoh itu. Nah kalian pikir saja sendiri, apakah itu tidak aneh? Mengapa cowokoh mengurung pemuda itu tak lama terdengar bisik-bisik? Mungkin orang sedang menerka-nerka. Tiangkeng yang berada di atas kereta semakin mengerti. Ia berpikir, setelah berhasil menguasai harta Unjie Giok, si jelek, bandiau tak sudi kencan dengan si jelek itu, lalu ia bersembunyi. Karena itu Unjie Giok jadi kesepian. Ini berbahaya. Cinta itu seperti air bah, setelah banjir hebat tak ada yang akan mampu membendungnya. Setelah berpikir begitu, ia mengawasi kesekelilingnya, terutama ke depan. Ia sadar ia sudah tiba di tempat tujuan. Itu berarti akan tiba saatnya ia berhadapan dengan bahaya baru. Tak heran ia jadi tegang. Sekian lama nona yang ada di kereta itu bungkam. Mengapa mereka diampikir tiangkeng? Apa mereka berduka memikirkan cowokohnya atau sedang memikirkan yang lain? Nol kereta terus melaju, guncangannya semakin terasa, suara roda semakin berisik. Di seluruh tempat keadaannya sunyi, sampai suara kutu malam pun tak terdengar. Saat sesunyi itu tiba-tiba terdengar suaranya ring, berhenti suara itu berkumandang jauh di seluruh lembah, telinga tiangkeng serasa mendengung. Berhenti. Berhenti kembali teriakan itu berkumandang berulang kali. Saiz langsung berseru dan menahan les kudanya. Keempat kuda itu menahan langkah mereka, kaki depannya terangkat dan kereta pun mendadak berhenti sambil mundui sedikit. Siapa terdengar suara bentakan dari dalam kereta. Tak lama melompat beberapa bayangan dari dalam kereta. Dari dalam rimbah sejenak sunyi, tak lama terdengar suara nyaring. Apa kalian sudah mati semua? Mengapa kalian sampai tak tahu ada orang yang membonceng di belakang kereta kalian? Apa benar-benar kalian tak mengetahuinya kata suara itu nyaring sekali? Tiangkeng terkejut, ia sadar telah kepergok. Tapi ia belum tahu siapa orang lihai itu, maka ia menoleh ke arah rimbah untuk melihatnya semua bayangan itu adalah bayangan nona-nona di kereta. Mereka berdiri tegak di kedua sisi kereta, meti mereka mengawasi ke arah rimbah. Mereka juga kaget oleh suara bentakan peringatan itu. Dari dalam rimbah terdengar suara tawa, disusul suara nyaring bagaikan suara genta, sahabat yang membonceng kereta, apakah kau tetap ingin bersembunyi di sana dan tak mau turun kata suara itu? Tiangkeng sadar ia tak bisa bersembunyi terus, tapi ia tak turun dari kereta, malah melompat ke atas atap kereta. Kemudian ia mengawasi ke arah rimbah dengan tajam, ia pun menegur. Sahabat yang ada di dalam rimbah, kau juga sudah seharusnya keluar dari persembunyianmu kata Tiangkeng. Kawanan nona-nona itu kaget mendengar teriakan Tiangkeng itu mereka berseru dan berniat melompat ke atas kereta. Tahan kata suara dari dalam rimbah. Tak lama terlihat dua orang muncul dari dalam rimbah. Mereka adalah seorang imam dan seorang pendeta. Yang satu bertubuh pendek dan yang lainnya jangkung. Yang satu kurus kering dan yang satunya gemuk sekali. Yang kurus mirip ribung memakai kasih atau jubah pendeta, sedang yang seorang lagi mengenakan pakaian gerombongan dan dipinggangnya terselip golok ketu, golok istimewa gegaman, senjata, seorang pendeta. Sedang wajahnya pucat tak mirip manusia yang masih hidup. Si Kate dan gemuk mengenakan jubah imam yang pendek dan ringkas, sedangkan rambutnya kusut. Dia kelihatan seperti orang yang baru bangun tidur. Dipinggang si Kate tergantung sebuah pedang yang lebih pendek dari pedang biasa. Sarung pedang itu hitam mengkilap, bukan dari kulit maupun logam. Selain tubuh mereka yang berbeda, suara mereka pun berbeda, ada yang nyaring ada keras. Mereka muncul secara bersamaan dan mereka pun jadi berendeng. Hingga perbedaan mereka jadi makin mencolok, hebatnya suara mereka menyeramkan. Melihat kedatangan kedua orang itu, Tiang Keng keheranan. Siapakah mereka ini pikir Tiang Keng? Ketika nona-nona itu sudah melihat tegas siapa mereka, keadaan jadi sunyi dan nona-nona itu segera membungkuk memberi hormat. Sikapnya hormat sekali. Si pendeta dan si imam menghampiri Tiang Keng sambil tertawa dingin. Sedik pun ia tak menghiraukan nona-nona berpakaian merah itu. Mereka langsung berjalan ke arah kereta, kemudian mengawasi ke arah Tiang Keng. Si imam tertawa geli, ia menoleh ke arah si pendeta sambil tertawa terus. Akhirnya dia bocah yang tampan sekali, kata si imam. Wee so tua, pasti kau akan merasa kasihan. Tapi sayang nafsu membunuhku tak pernah hilang kata-kata itu tak sedap bagi telinga Tiang Keng. Dengan sangat dongkol Tiang Keng membentak. Kalian bersedia bersembunyi di dalam rimba, apa mau kalian kata Tiang Keng? Kalian orang rimba persilatan, tapi mengapa kelakuan kalian begini, Tiang Keng tak meneruskan kata-katanya. Sebenarnya ia akan mengatakan tak tahu malu, tapi tak jadi ia katakan. Imam itu tak menjawab malah tertawa. Pendeta kurus kering itu maju sambil melambai-lambaikan tangannya yang kurus kering, mencegah si imam menjawab kata-kata anak muda itu. Sedang matanya yang beralis pendek dengan tajam mengawasi ke arah Tiang Keng. Eh, bocah, katanya. Mengapa kau bicara tanpa aturan? Bukankah kau yang bersembunyi di belakang kereta orang? Mengapa kau malah menegur kami ia menggapai dua kali dan berkata lagi? Mari turun, Elo Okap ingin bertanya padamu. Mengapa kau bersembunyi di belakang kereta orang? Apa kau hendak berbuat busuk atau kau, tapi sebelum kata-kata pendeta kurus itu selesai? Tiang Keng sudah membentak dengan keras. Tutup mulutmu bentak Tiang Keng. Nona-nona itu geli. Mereka ingin tertawa tapi mereka segera menutup mulut dengan tangan mereka. Pendeta kurus itu tak peduli kata-katanya dipotong oleh Tiang Keng, ia bicara terus. Bocah, bagaimanapun kau telah bersembunyi di belakang kereta orang, pasti kau berniat jahat. Jika aku menuruti adatku seperti dulu, kau sudah kubunuh. Sekarang aku penganut agama Buddha, hatiku sudah lemah, aku tak ingin menghinamu yang masih muda belia. Tak pantas kau yang masih semuda ini, harus kehilangan jiwa, kata si pendeta kurus. Mendadak Imam gemuk tertawa. Apa aku bilang, kata si Imam. Kiranya kau menaruh belas kasihan padanya. Dasar hatimu lemah. Baiklah, aku pandang mukamu, maka aku pun tak jadi membunuhnya, kata si Imam. Tiang Keng mendongkol karena kedua orang itu bicara senatnya seolah Tiang Keng sudah berada di tangan mereka. Tiang Keng hendak menjawab kata-kata hinaan itu, tapi si pendeta kurus kering dengan matanya yang tajam mengawasi dia. Hai Imam tua, makin tua kau makin tak karuhan. Dengan begitu apakah kau masih seorang suci, kata si pendeta kurus. Mau tak mau seilah mendengar ucapan si kurus, nona-nona itu akhirnya tertawa juga, karena mereka anggap kata-katanya lucu seperti juga tubuh mereka. Imam gemuk mengawasi dengan bengis, lalu ia mengangkat bahu, pipinya bergerak-gerak. Tak demikian dengan si kurus yang memang seolah tak berdaging. Tiang Keng mengawasi ke arah kedua orang itu. Ia tak kenal mereka, tapi dari gerak-geriknya ia yakin mereka ini lihai. Pasti mereka ini dua orang undangan umji ye jiok. Dengan tajam ia awasi mereka dan sikap Tiang Keng tenang sekali. Ia tak marah seperti tadi malah sekarang ia bersikap waspada dan siap sedia. Ia tak ingin kedua orang itu jadi gusar. Pendeta kurus memutar-mutar matanya. Ia menatap tajam ke arah Tiang Keng dan berkata, Elo-o-lao berjodoh denganmu. Seharusnya kau kebunuh, tapi sekarang tidak. Tapi dengan kira kau harus mengangkat aku menjadi gurumu. Maka dengan demikian, selain kau akan mendapat ilmu silat yang istimewa, kau juga akan menikmati kesenangan yang istimewa. Tiang Keng berusaha menahan kemarahannya, lalu ia tertawa. Baik, baik. Kau akan kuangkat menjadi guruku, kata Tiang Keng. Tapi ada syaratnya, kalian harus menyebutkan siapa kalian. Setelah aku tahu siapa kalian, dengan demikian aku bisa menimbang-nimbang apakah kau pantas menjadi guruku atau tidak. Pendeta itu tertawa menyeramkan. Tempat itu sunyi karena terdengar tawa si pendeta itu maka keadaan jadi menyeramkan. Kau masih begini muda, sudah jelas kau tak kenal siapa Elo-olat, kata si pendeta. Apa gurumu tak pernah cerita tentang kami berdua berbareng dengan selesainya ucapan si pendeta, terdengar suara, serai tahu yahutangan si pendeta kurus sudah memegang golok K2 yang panjangnya lima kaki, tak lama ia memainkan golok yang panjangnya lebih panjang dari golok biasa. Si imam gemuk tertawa sambil berkata, Jika kau belum juga mengenali kami, kau lihat ini tak lama terdengar suara orang menarik senjata dari sarungnya, ia kini telah memegang pedang pendek setelah ia hunus dan cahayanya berkilauan. Itu pedang luar biasa, selain pendeknya yang istimewa, juga pipis sekali dan kedua sisinya tajam sedangkan lebar pedang dua kali lebih besar dari pedang biasa, hingga mirip dengan Tameng Kun Goan Pei. Sekarang muncul lagi keanehan lain selain kedua orang itu sudah aneh senjata mereka pun aneh sekali. Tian Keng mengawasi dengan tajam terutama pada senjata mereka. Bab 30. Tian Keng bertarung dengan dua orang bekas musuh ayahnya ketika semua orang diam dan keadaan jadi sunyi, si imam gemuk membaling-balingkan pedangnya sambil tertawa dingin. Kau belum bisa menerka, siapa kami kata si imam. Hektometer. Kalau begitu gurumu itu sangat tolol. Mengapa nama kami berdua tak disebut-sebut olehnya mendengar gurunya dihina, bukan main mendongkolnya Tian Keng. Ia berusaha menahan diri, tapi tak urung ia mengeluarkan suara di hidung, hektometer kemudian Tian Keng menengadah mengawasi rembulan yang suram seolah ia tak menghiraukan kedua orang itu. Imam gemuk dan pendeta kurus itu jadi gusar. 30 tahun yang lalu, mereka sangat terkenal dan disegani oleh kalangan rimba hijau, kalangan para penjahat. Tetapi golongan rimba persilatan, golong putih, banyak yang belum mengenalnya secara dekat. Ketika itu mereka dikenal sebagai Pei Kiam Piantu Siuhu Poansian, si budak kurus dan dewa gemuk dengan pedang Pei Kiam, pedang seperti Tameng dan Piantu, golok mirip cambuk. Tegasnya mereka lebih dikenal dari senjata mereka masing-masing. Mereka sebenarnya berbeda golongan tapi mereka bisa bersatu. Si imam gemuk bernama Poansian yang golongan Leng Chin Tiam Pei, sebuah partai berasal dari Provinsi Soatang. Ilmu pedangnya aliran keras. Si pendeta kurus bernama Siubiye Tuiya dari Ngorotai San. Kegemaran mereka berdua juga berlainan. Paonsian yang gemar minum arak dan mengumpulkan harta. Siubiye itu sebaliknya, senang namanya terkenal dan wanita cantik. Sesudah ternama mereka mendadak mengundurkan diri dari rimba hijau. Koyon ketika mereka sedang bekerja di wilayah Tio Kilao, mereka bertemu dengan Tsu Hojian. Sekalipun keduanya gagah, namun mereka tak mampu melawan Tsu Hojian dan mereka dikalahkan lalu kabur. Sepuluh tahun lamanya mereka menghilang dari dunia Kang O. Suatu ketika mereka bertemu dengan Unjie Giok, mereka diajak bekerja sama. Ketika Tsu Hojian berhasil dibunuh oleh Unjie Giok, mereka jadi berhutang budi kepada Jie Giok hingga mereka pun setia sekali, bahkan mereka bersedia mati untuk Unjie Giok. Tetapi saat mereka berhadapan dengan Tuti Yangkeng, mereka tak tahu kalau pemuda ini justru putra Tsu Hojian, bekas musuhnya. Koyon San yang kehilangan kesabarannya, ia menoleh ke arah kawannya lalu berkata, Hwe Sio Tua, wajah anak ini tak bercela, namun lagaknya sangat menjemukan. Oleh sebab itu maafkan, aku akan melanggar pantangan membunuh orang. Sebelum ucapannya selesai, tangannya telah meluncur disusul dengan bentakan, La menikam Tiong Keng dengan jurus Ngo Teng Kisan. Untung Tiong Keng sudah waspada, La kelihatan sabar namun sangat benci pada lawannya itu. Saat serangan lawan datang Tiong Keng langsung berkelit, sambil berkelit tangan kanannya menotok kesikut lawan ke jalan darah Hwe Ertai. Siu dia itu mengawasinya, ia tak berbenci pada si anak muda seperti si imam gemuk, sahabatnya. Dia malah menganggap si imam terlalu kejam dan ganas. Menyaksikan gerakan Tiong Keng yang gesit, ia terperanjat juga. Sebagai seorang jagoan ia melihat si anak muda bukan orang sembarangan. Ia tahu benar tentang pepatah yang mengatakan jika seorang ahli mengulur tangan, ia akan tahu kelihayan musuhnya. Sekarang ia sadar bagaimana lihainya Tiong Keng. Poan San Yang, si imam juga kaget ketika ia sadar bahwa serangannya menemui tempat kosong. Dia tak sempat berpikir lagi, lalu berseru sambil menarik tangannya. Dia majukan kaki kirinya, kembali tangan kanannya menyerang. Itu jurus, Tiong Hau Kuan Jit, biang lalah menutupi matahari. Melihat serangan lawannya ini. Tiong Keng yakin lawannya ini terkenal hanya namanya saja. Tiong Hau Kuan Jit hanya pukulan biasa saja, dengan tak memperdulikan serangan lawannya itu. Tiong Keng menyambar dada lawan dengan tangannya. Tapi serangan Poan San Yang terhenti setengah jalan. Secara mendadak ia mengubah gerakannya itu, pedangnya menyerang ke bagian bawah, ke arah perut Tiong Keng. Perubahan itu cepat luar biasa. Om Yatohut Siubi itu memuji menyaksikan aksi kawannya itu sedang nona-nona itu menjerit melihat bahaya sedang mengancam anak muda itu. Mereka semua yakin tak lama lagi anak muda itu akan roboh tersungkur di ujung pedang yang sangat istimewa itu. Tiong Keng melihat bahaya mengancam, ia kaget tapi tak gugup, lah juga mengubah serangannya, ia tak jadi menotok sikut lawan, sebaliknya dengan jari tangannya ia sentil golok lawan terang terdengar suara sentilan itu nyaring sekali. Si imam gemuk kaget saat serangannya dimentahkan, keras sentilan itu hingga hampir saja pedang di tangannya itu terlepas dari genggamannya. Sedang tubuh si imam terhuyung-huyung, hampir roboh terguling. Menyaksikan kesudahan dari serangannya itu tampak tiang kengpuas sekali. Ia tak mengejar dan menyerang lawannya lagi, tapi sambil tertawa dingin dia berkata, kiranya kepandayanmu hanya begini saja mendengar hinaan itu bukan main sakit hati poan sangyang. Ia pun mendengar nona-noa manis itu menahan nafas. Ia malu karena tak sempat melihat sentilan lawan, tahu-tahu pedangnya terhantam keras. Sentilan itu pun sampai tak terlihat oleh si Ubi Yercu dan nona-nona berbaju merah itu. Ia tak menghiraukan si imam gemuk, ia hanya menoleh ke arah pendekta kurus. Sambil tertawa dingin dia berkata, jika kau punya kepandayan lain, tak ada halangannya untuk kau pertunjukkan padaku. Sebentar lagi bisa kau lihat, siapa yang akan menjadi guru dan siapa yang akan menjadi murid. Sebelum si Ubi Yercu menjawab ejekan si anak muda, ia mendengar seman-temannya yang langsung melompat maju. Tiang keng menoleh, ia lihat imam gemuk itu merobek jubahnya menjadi dua potong, suara robekan jubah itu terdengar nyaring. Sekarang si imam gemuk jadi telanjang, dia hanya mengenakan celana pendek. Kelihatan dagingnya bergerak-gerak. Nona-nona itu berteriak dan segera mereka menutup mata. Mau apa kau dengan lagakmu ini? Tegur tiang keng sambil tertawa mengejek. Tapi ia tetap waspada. Si Ubi Yercu tahu kawannya sedang marah luar biasa. Tubuh si imam bernama Poansan yang bergerak-gerak lebih cepat, matanya mengawasi bengis sekali. Dia berteriak-teriak makin lama suaranya jadi perlahan. Sebagai gantinya sekarang kakinya yang bergerak-gerak sampai perlahan. Kelihatan kaki itu jadi berat saat dia angkat. Melihat gerakan lawan. Tiang keng jadi curiga. Apalagi ia lihat bekas injakan kaki si imam gemuk membekas dalam sekali, mungkin setiap imam itu melangkah ia menekan dengan keras. Poansan yang melangkah perlahan, tapi lama-lama ia sudah dekat pada si anak muda. Tampak wajahnya yang buruk itu memperlihatkan kegusorannya. Semakin dekat tiang keng mendengar suara nafasnya yang makin keras. Melihat demikian nona-nona yang tadi menutupi mati mereka dengan tangannya, sekarang memuka mata untuk menyaksikan. Tiba-tiba imam gemuk itu menyerang dengan hebat ke arah tiang keng. Berbareng dengan serangan itu, tubuh Subdi Yatesub pun melompat ke arah tiang keng. Dia menyerang dari belakang lawan. Dia membacok punggung tiang keng. Tiang keng tidak menangkis serangan kedua musuhnya itu, ia berkelit dengan gesit. Tiang keng bebas dari serangan itu. Tapi Poansan yang lihai, ia sudah menduga. Begitu serangannya tak mengenai sasaran, ia melompat maju dan menyerang lagi. Kali ini goloknya mengarah ke dada kiri lawan. Jika tadi ia menyerang dengan perlahan, sekarang serangannya cepat luar biasa. Tiang keng terkejut. Serangan itu hebat sekali. Tetapi lagi-lagi ia tak menangkis serangan itu dengan mengegoskan tubuhnya. Di luar dugaan Subdi Yatesub pun menyerang bersamaan dengan si imam gemuk. Rupanya mereka berdua bisa bekerja sama dengan rapi. Serangan mereka datang bergantian dari kiri dan kanan. Tiang keng jadi sibuk sendiri. Ia sekarang tak bisa hanya berkelit saja. Terpaksa ia menyempok dengan tangan kanannya. Dua kali ia menyentil dengan saling susul. Karena terburu-buru sentilan tiang keng kurang tepat mengenai sasaran, ia tak bisa membuat kedua lawannya terancam serangannya. Kedua orang itu jadi haran. Ternyata ilmu silat yang 10 tahun terakhir ini mereka ciptakan, dengan mudah bisa dimentahkan oleh tu tiang keng yang masih sangat muda. Mereka jadi penasaran sekali. Kemudian si imam gemuk menyerang ke bagian bawah tiang keng dengan tipu, masuk laut membunuh naga sedang golok si pendeta Siubi Yatesub menyambar ke bahu kiri dengan tipu badai merontokkan daun. Serangan mereka gesit dan datangnya dari atas dan bawah. Tiang keng kelihatan sibuk diketung oleh dua orang jago tua. Nona-nona itu tak bisa melihat jelas kedua senjata si imam dan si pendeta, yang kelihatan hanya kilauan senjata mereka. Mereka sayang dan girang, sayang karena lawan masih muda dan tampan, sedang girang karena pihaknya yang akan menang. Sejak tadi tiang keng memperhatikan serangan kedua lawannya, karena gusar ia mengambil keputusan. Aku tak bermusuhan dengan kalian, mengapa kalian begitu kejam menyerangku? Rupanya kalian memang manusia kejam pikir tiang keng. Sekarang tiang keng mulai berkelahi dengan bersungguh-sungguh, tangan kanannya menyerang mata poan san yang, sedang tangan kirinya dipakai menekan gagang pedang lawan. Dia tekan sambil didorong ke arah kiri. Poan san yang kaget. Ia rasakan dorongan si anak muda keras sekali. Mau tak mau senjatanya bentrok dengan senjata Siubi Yatesub. Tiang keng menggunakan tipu silat traiket P yang diberi nama tangan menuntun, dengan demikian ia berhasil membuat pedang si gemuk bentrok dengan golok si pendeta kurus. Ia juga menggunakan ilmu silat butong P, ilmu silat tangan kosong. Dengan ilmu ini ia berhasil menghadapi dua lawan bersenjata. Semua nona itu kagum melihat hal itu. Mereka mengerti ilmu silat namun masih jauh dari mahir hingga mereka belum tahu betapa tingginya ilmu silat berbagai partai persilatan apabila digabungkan. Hebat pertarungan itu, kuda krepta kaget karena mereka sering kedekatnya. Mendadak kuda-kuda itu meringkik dengan mengangkat kaki mereka dan berniat kabur sambil menarik kereta hingga si kusir kewalahan tak bisa mengendalikan untung belum jauh kuda bisa ditahan si kusir bengong karena kagetnya. Bab 31 Tiangkeng dibantu oleh tiga pendekar Kate saat nona-nona itu sedang keheranan dan kusir kereta sedang bengong saja, Po An San Yang dan Siu Biye itu kaget dan mereka pun khawatir. Beradunya senjata mereka membuat telapakan tangan mereka terasa nyeri sekali. Syukur mereka masih sadar hingga keduanya melompat mundur teratur. Sejak mereka muncul di kalangan Kang O, mereka baru pernah dikalahkan oleh Tiong Go Antai Hiap Tsu Ho Gian mereka tak menyangka sekarang mereka dikalahkan oleh seorang anak muda yang mereka tak kenal. Sambil melompat mundur mereka mengawasi Tiangkeng dengan tajam. Mereka pun tak pernah menduga pemuda itu demikian lihai, hingga mereka jadi heran dan bertanya-tanya dalam hatinya, siapakah anak muda ini? Mengapa masih demikian muda begitu lihai Po An San Yang tabiatnya keras, hingga karena gusarnya dagingnya jadi bergerak-gerak, lah ingin sekali menusuk dada Tiangkeng hingga tewas. Oleh sebab itu kembali ia menyerang. Sejenak Siu Biye itu tercengang, tak lama ia pun ikut maju pula. Tiangkeng yang tadinya mengira kedua musuhnya O Tu akan menyerah kalah tak dikira mereka malah bandel dan tak mau sudah. Dengan nyaring Tiangkeng berseru. Aku telah bermurah hati pada kalian, ternyata kalian tak tahu diri nah jangankah salahkan aku sangat keterlaluan kata Tiangkeng. Turunnya Tiangkeng ke kalangan Kang Ho dengan tujuan untuk membalas dendam, namun ia tak ingin membunuh orang sembelarangan saja, ia juga tak berferniat membunuh kedua orang yang angkuh itu. Tak demikian dengan si Dewa Gemuk dan si Buddha Kerempeng itu. Mereka belum sadar bagaimana lihainya si anak muda. Mereka menganggap bahwa kekalahan mereka tadi hanya karena mereka kurang waspada saja. Sekarang mereka berkelahi lebih bersungguh-sungguh dan waspada, sedang serangan mereka keras dan berbahaya. Sekarang Tiangkeng jadi terkepung, hal ini membuat nona-nona yang menontonnya itu jadi kagum karena Tiangkeng seolah membiarkan dirinya terkepung oleh kedua lawannya itu. Mereka tak tahu kalau Tiangkeng justru sedang berpikir lain. Tiangkeng tahu mungkin mereka akan mendapat bala bantuan, tapi ia tak ingin buru-buru menyelesaikan pertarungan itu. Ia tertarik oleh kera mereka bersilat, hingga ia berpikir akan terus melayani mereka. Lagipula ia ingin menyaksikan ilmu silat lawannya itu, sebab dengan melihat tipu silat mereka pengetahuannya akan bertambah. Jika lawannya bersikap bengis dan keras, ia hanya bertelit menghindar saja. Lama-lama si Imam Gemuk dan si Pendeta Kurus jadi bingung sendiri. Di gunung Tianbak banyak jago silat. Benar semua berhasil dikumpulkan oleh Unjie Giok tetapi di antara mereka ada yang memusuhinya. Jika mereka tak segera bisa mengalahkan Tiangkeng, mereka akan malu karena tak mampu dan akan dicertawakan oleh para penonton. Karena berpikir demikian mereka langsung berseru dan maju bersama-sama dan mendesak ke arah Tiangkeng. Pedang dan golok saling bergantian menyerang secara bertubi-tubi, sehingga anginnya meneru dan sinar pedang serta golok mereka itu berkilauan cahayanya. Menyaksikan kedua orang itu demikian kejam dan hendak membunuhnya, Tiangkeng jadi dongkol juga. Ia mencari celah untuk balas menyerang mereka. Saat ia lihat si Imam menyerang ke arah dadanya, ia ulur tangan kirinya. Si Imam terperanjat. Ia kira Tiangkeng hendak menyentil pedangnya lagi seperti tadi. Buru-buru ia berkelit ke sebelah kanan. Tiangkeng memang gesit luar bias. Ketika ia lihat lawannya berkelit ke kanan, ia susul dan tangan kanannya ia ulur. Kedua tangan Tiangkeng maju secara bersamaan. Tangan kanan menghadang tangan kiri menyusul menyerang. Maka tak ampun lagi pedang si Imam jadi terjepit di antara kedua telapak tangan Tiangkeng. Dan Tiangkeng bergerak lebih jauh, tangan kanannya ia tekuk, sikut Tiangkeng bekerja dengan cepat menyikut hidung si Imam. Itu sebuah serangan yang cepat luar biasa. Dari semula renggang Tiangkeng merapat. Ia berani berbuat demikian karena mengira lawan sedang bingung karena pedangnya dijepit olehnya. Itu merupakan tipu silat yang sangat langka, yang tak ada di Butong Pei, Xiao Lin Pei maupun di perguruan Kun Lun Pei. Po An San yang sudah sangat berpengalaman berkelahi, ia banyak mengenal berbagai tipu silat dari berbagai partai, tapi sekarang ia dibuat bingung sekali. Dia terperan jatia coba menarik pedangnya dari jepitan si anak muda. Ia kembali terkejut. Di luar dugaan pedangnya terjepit di antara telapak tangan Tiangkeng dengan keras sekali. Pedang itu terjepit dan tak bisa bergerak hingga ia tak mampu menarik pedangnya. Tiba-tiba sikut Tiangkeng mengarahkan serangannya ke hidung lawan, karena takut kena sikut lawan, maka terpaksa ia lepaskan cekalan pada pedangnya, lalu melompat mundur. Siu Di Ercu menyaksikan kawannya terancam bahaya, ia melompat sambil membacok hendak menolong seng kawan dari serangan lawan. Semua berlangsung cepat tanpa dipikir lagi. Saat itu Tiangkeng sedang menghadapi Po An San yang, ia pun sedang menggunakan kedua tangannya, wajar kalau tubuhnya jadi terbuka tak terlindungi. Tapi sedetik saja ia melihat bahaya mengancam atas dirinya, mau tak mau ia harus menyelamatkan dirinya. Ia tak sempat berkelit atau menggeser kakinya. Justru pada saat pedang yang ia jepit dilepaskan oleh Po An San yang, pedang itu ia angkat untuk dipakai menangkis serangan dari Siu Di Ercu. Saat itu pedang lawan masih ia jepit. Serangan Siu Di Ercu yang keras mau tak mau beradu dengan pedang kawannya yang ada di tangan Tiangkeng. Hingga akhirnya ia jadi kaget sekali. Golok Siu Di Ercu terlempar, terlepas dari cekatannya, karena telapak tangannya terasa sangat nyeri. Golok Siu Di Ercu pun melayang ke arah para nona berbaju merah. Bukan main terkejutnya nona-nona itu, mereka menjerit dan membubarkan diri dari kerumunan, tak seorang pun ada yang berani menyambut atau menangkis golok yang berbahaya itu. Pendeta dan imam itu berdiri dengan tercengang-cengang, mereka heran dan penasaran sekali ditambah malu. Mereka berdua dikalahkan dengan kele luar biasa sekali. Siu Di Ercu bungkam. Sedang Puan San yang mendelik matanya dan berkata dengan nyaring. Lekas kau bunuh kami atau tinggalkan namamu, agar kelah kami bisa mencarimu dan membalas kekalahan kami hari ini kata Puan San yang dengasan tegas. Tiangkeng tertawa-tawar. Sebelum ia menjawab dari dalam rimba muncul tiga orang, mereka bertubuh pendek dan gemuk. Tiangkeng mengawasi ke arah ketiga orang yang baru muncul itu. Bukan saja tinggi dan gemuknya sama mereka juga mengenakan pakaian seragam. Baju mereka loreng lima macam, pada malam hari baju itu seperti mengeluarkan cahaya berkeredepan, bergerak-gerak di antara tiupan seng angin. Tak tahu pakaian itu dari bahan apa. Di pinggang mereka masing-masing tergantung sebilah pedang, pada sarung pedang mereka itu tertabur batu permata, hingga batu permata itu berkilauan terkena cahaya pakaian mereka. Puan San yang sudah pendek atau keit, tapi ternyata ada yang lebih keit lagi dari Puan San yang. Hingga orang itu bundar mirip bola saja. Mereka maju perlahan-lahan. Setelah dekat yang di sebelah kanan berkata, Aku li tu tu a. Aku li tu jie kata yang di tengah. Aku li tu sem, kata yang di sebelah kiri. Suara mereka sama nadanya dan sama anehnya. Mula-mula Tiangkeng melengak, kemudian baru ia tahu orang memperkenalkan diri tanpa diminta. Tiangkeng terus mengawasi ketiga orang keit yang baru tiba itu. Bukankah Puan San yang dan Subie itu menyembunyikan nama mereka, sebaliknya mereka bertiga ini mengobrol nama mereka. Nama mereka pun tak kurang anehnya. Jelas mereka si, bermarga, li tu dan usia mereka jadi rutan dan nama-nama mereka. Toa berarti yang besar, jie yang kedua dan sem yang ketiga. Sebenarnya itu bukan nama tapi panggilan sesuai urutan. Tiangkeng juga merasa heran karena ketian baksan telah berdatangan orang-orang aneh. Mereka masing-masing mengacungkan jempol mereka sambil berkata, Bagus. Bagus ucapan itu ditujukan ke arah Tiangkeng. Tiangkeng mengawasi mereka, ia tak mengerti apa maksudnya. Anak muda bagus ilmu silatmu, kata mereka. Jelas kau telah berhasil mempelajari ilmu silat dari Pulau Housong. Sejak aku melihat ilmu silat ini dipraktekan oleh murid dari Partai Ryukyo, belum pernah aku melihatnya lagi cukup lama. Selain tadi itu, sulit Tiangkeng mendengar dan mengerti maksud ucapan orang itu. Tapi benar sekali ilmu silat itu adalah ajaran dari Su Hong Hoa yang dia peroleh dari Gusong, Jepang, seorang ronin. Ronin bahasa Jepang artinya pesilat, red, yang merantau ke Tiongkok. Tapi ilmu silat itu telah diubah dan disempurnakan lagi oleh Su Hong Hoa. Karena ronin itu melanggar aturan burunya, ia kabur ke Tiongkok. Di Tiongkok ia mencoba mengangkat namanya, tapi ia bertemu dengan Su Hong Hoa, ia takluk dan kalah oleh ilmu silat Tionghoa. Karena tipu silat ronin itu bagus, Su Hong Hoa mengambilnya sebagai dasar dan ia menciptakan jurus yang baru atas dasar ilmu silat itu. Ketika Su Hong Hoa bercerita pada muridnya sambil tertawa. Di Tiongkok ini, cuma ada beberapa orang saja yang mengenal tipu silatku ini, kata Guru Tiang Teng. Sekarang ternyata tiga orang keit itu mengenalnya. Saat Tiang Teng sedang keheranan karena tiga orang keit itu mengenal tipu silatnya, ia mendengar Litu Tua tertawa terkekeh-kekeh, ia awasi si pendeta dan si imam dengan tajam, lah ia lu berkata, pada mulanya aku kira ilmu silat kalian bagus sekali, tapi pak kukira hei-hai-hai ternyata tak bermanfaat sama sekali. Untuk apa kalian banyak laga lagi? Lebih baik kalian segera pergi wajah Poan Sanyang dan Siu Biye itu jadi merah padam serta kucat pasi. Tubuh si imam bergerak-gerak lagi, keduanya diam saja. Rupanya mereka sedang berpikir keras. Marah salah tidak marah pun salah juga. Gusar tapi mereka tak berdaya dan malu pula. Tiang Keng mengawasi bekas kedua lawannya itu. Namaku itu Tiang Keng, ia memperkenalkan diri. Jika kalian ingin menuntut balas, kalian boleh mencariku mendengar nama Tiang Keng disebutkan Poan San yang terperanjat. Kau pernah apa-apa da Tsu Hojian kata dia. Dia ayahku jawab Tiang Keng terus terang dan sikapnya hormat sekali. Kedua orang itu terkejut, mereka saling mengawasi satu sama lain, lalu kedua-duanya menarik nafas. Tampak mereka menyesal dan penasaran, karena sebagai jago mereka telah dua kali dikalahkan, baik oleh ayah anak muda ini maupun oleh anaknya. Langsung hati mereka jadi dingin. Keduanya lalu mengawasi tiga orang aneh itu. Akhirnya mereka pergi dengan tak memperdulikan golok dan pedang meeka lagi. Tiga orang aneh itu tertawa menyeramkan. Sedang itu Sam berkata dengan nyaring, segala manusia tidak berguna, mereka berani muncul di sini semula Tiang Keng mengira mereka berkomplot, ternyata tiga orang keit dan aneh itu malah mengejek Poan San yang dan Siu Biyeru berdua. Ia juga heran mereka memuji dirinya dan mengejek lawan-lawannya. Tiang Keng pun tak mengetahui, kalau ketiga orang keit aneh itu pernah belajar ke Hulsong dan mereka dari Helentei, tak heran jika ia mengenal ilmu silat Jepang itu. Saat mereka pulang dari Jepang, mereka diundang oleh Unjie Giok yang membutuhkan tenaga mereka ini. Sudah lama mereka tinggal di negeri asing, hingga ia jadi buta mengenal dunia persilatan di Tiongkok, malah mereka tak meremahkan pesilat Tiongkok, oleh karena itu mereka jadi tak menghargai Poan San yang dan Siu Biyeru yang banyak lagaknya itu. Sudah beberapa hari mereka saling mengejek, namun karena bahasa Tionghoa mereka sudah tak mahir lagi, mereka kalah berbicara sehingga mereka semakin benci kepada si imam gemuk dan si pendeta kurus. Tadi mereka menyaksikan si imam dan pendeta itu dikalahkan oleh Tiang Keng. Kesempatan itu mereka pergunakan untuk menghina lagi kedua orang itu. Untung Poan San yang dan Siu Biyeru sudah kalah pamur dan mati kutu, jika tidak pasti akan terjadi pertarungan hebat di anatara mereka. Saat mereka sedang mengawasi perginya si imam dan si pendeta kurus yang menghilang di tempat gelap, Tiang Keng pun sedang berpikir keras. Heran mereka ini. Mengapa bahasanya tak ku mengerti, macamnya pun begitu aneh. Pasti mereka lihat jika tidak mana berani mereka menghina si imam dan pendeta itu. Siapakah mereka ini, musuh atau kawan pikir Tiang Keng agak bingung. Tiang Keng mengawasi ketiga orang Kate itu. Setelah mereka berhenti tertawa, wajah mereka berubah jadi dingin dan semuanya mengawasi kearahnya dengan tajam. Sekarang lenyap wajah yang tadi mengaguminya itu. Melihat hal itu Tiang Keng terpaksa waspada kembali. Ia juga balas mengawasi dengan tajam. Ia kelihatan tak gentar, tapi ia merasa aneh benar-benar di Tian Baksan terdapat banyak orang lihai. Ini sangat berbahaya jika setiap saat bermunculan orang-orang dari Tian Baksan satu persatu, jiwanya bisa terancam. Bab 32 Li Tujie dikalahkan Tiang Keng dengan kelingking Li Tujie maju. Dia hampir isi anak muda. Siapa namamu? Dia tanya Tiang Keng, sikapnya Jumawa. Mau apa kau lari kemarinah? Dia diam sejenak karena sadar kata-katanya tak jelas. Ia menambahkan, Mau apa kau datang kemari? Aku pikir sebaiknya kau mengikuti telah dan kedua orang tadi, Segera kau pulang ke rumahmu Tiang Keng tak puas pada sikap Li Ujie, sepasang alisnya berdiri. Jika aku mau ke sini, tak ada orang yang bisa melarangku kata Tiang Keng dengan suara nyaring. Orang heiam, hainan, itu tertawa. Ia mengulur tangannya dan tiga buah jarinya ia tekuk, masing-masing telunjuk, jari tengah dan jari manisnya ke bawah jempol, kemudian ia menunjukkan kelingkingnya yang ia lambai-lambaikan ke muka Tiang Keng. Kemudian ia tertawa aneh. Jangan kau anggap kau ini lihai, ya, di depanku, kau tak lebih seperti ini kata Li Ujie. Tiang Keng melengat, kiranya orang menyamakan dirinya dengan kelingkingnya, ia jadi dongkol bukan main kau gila bentak Tiang Keng. Sebelum tawa Li Ujie berhenti, tiba-tiba ia menghunus pedangnya, ia langsung menggeser kirinya ke samping, dan ia majukan kaki kanannya, langsung ia menikam muka orang dengan pedangnya itu. Tetapi saat pedangnya tinggal tiga din dari wajah Tiang Keng, ia menahan pedangnya. Kau mau turun gunung atau tidak ia mengancam? Bukan main dongkolnya Tiang Keng, tiba-tiba ia sentil pedang Li Ujie dengan kelingkingnya, lalu ia meniru perbuatan Li Ujie. Tadi ia tunjukkan jari kelingkingnya dan berkata, aku tak mau turun, kau mau apa? Kau yang seperti ini kata Tiang Keng. Li Ujie melengat. Semula ia kira orang melengat karena kagum pada gerakan pedang lawannya itu. Saat dia menggerakkan pedang itu ia gunakan tenaga sepenuhnya. Ia heran saat ia lihat Tiang Keng pun mengulurkan tangannya, Tiang Keng menyentil pedangnya lalu menunjukkan jari kelingkingnya. Tering terdengar sebuah suara yang nyaring. Tangan Li Ujie terasa kesemutan oleh sentilan istimewa itulah mundur sambil terhuyung sejauh dua langkah. Untung ia masih bisa memegang pedangnya yang tersentil itu, hingga pedangnya tak sampai terlepas, tetapi telapak tangannya terasa panas dan nyeri. Mau tak mau sekarang ia yang melengat kaget. Tiang Keng tertawa. Tahukah kau apa nama sentilanku itu tanya Tiang Keng. Li Ujie diam, mereka saling pandang dengan kedua saudaranya. Jelas mereka tak tahu nama sentilan itu. Menyaksikan mereka tercengang. Tiang Keng tertawa pula, ia melangkah maju, lalu berjalan melewati Li Ujie. Ia terus mendaki. Ketika ia menoleh ke arah kereta, sekarang ia tak melihat apa-apa lagi. Baik usir maupun nona-nona berbaju merah itu telah lenyap semua. Sekarang yang ada tinggal kereta kosong yang tetap nongkrong di tepi jalan. Ia terus mendaki hingga hampir tiba di tempat tujuan. Ia tak mau turun, jika ia turun pasti ia akan jadi bahan tertawaan. Memang Tiang Keng ini besar kepala, ia tak pernah mau mengalah. Perlahan-lahan ia terus mendaki. Sambil mendaki ia berpikir, memikirkan Kero menghadapi musuh Handai kata ia dirintangi. Sambil mendaki ia sering menoleh ke belakang, melirik ke arah tiga orang Kate dari Helm itu. Li Tutoa dan dua saudaranya masih saling mengawasi. Otak mereka sedang berpikir, bagaimana sekarang? Yang pasti Tiang Keng harus mereka rintangi atau tidak? Jika tak mereka rintangi, bagaimana dengan nama baik mereka? Nama Helm Sem Kiam atau tiga jago pedang dari Helm jika mereka menghadang, bisakah mereka mengalahkan Tiang Keng? Sungguh hebat. Kalau mereka kalah mereka bakal mendapat malu besar. Setelah saling pandang, mereka melihat kesekelilingnya. Keadaan gunung sunyi-sunyi saja. Di tempat itu tak ada orang lain kecuali mereka bertiga, sedang Tiang Keng sedang mendaki dengan tenang. Setelah berpikir dan saling mengawasi mereka diam. Di tempat ini tak ada orang lain jika kita kabur. Tak ada yang melihatnya habis perkara dan tak ada yang tahu, pikir mereka. Mereka bukan sahabat baik Unjie Giok, jelas mereka tidak ingin mengorbankan jiwa mereka secara sia-sia di atas gunung itu. Setelah mereka saling pandang kembali, ketiganya lalu berjalan turun meninggalkan gunung. Tiang Keng berjalan perlahan, ia sadar ia bisa dibokong jika orang ingin membokongnya. Ia heran dari arah belakangnya keadaan tetap sunyi. Kembali ia menoleh ke belakang. Ia heran ia tak melihat ketiga orang helem itu di sana. Samar-samar ia melihat mereka sedang berjalan menuruni gunung di balik pohon-pohon. Lucu juga, pikir Tiang Keng. Tadi ketiga orang itu demikian galak tapi sekarang mereka pergi dengan diam-diam. Ia mengawasi ke atas. Ia diam. Keadaan tempat itu sunyi hingga suasana di tempat itu menyeramkan. Di tempat yang sesunyi itu bukan tak mungkin ada orang sedang bersembunyi di balik pepohonan. Kemana aku harus mencari Unjie Giok pikir Tiang Keng. Aku tak boleh terus mendaki seperti ini. Titik sedang nona-nona berbaju merah dan kusir itu entah kemana perginya. Aku jadi tak punya penunjuk jalan lagi. Apa lebih baik aku turun gunung saja? Ia baru berpikir sampai di situ tiba-tiba ia tertawa. Tidak bisa ia berpikir lagi. Tuh Tiang Keng, kau tak boleh pergi. Jika kau tak berani naik gunung dan kau akan pergi seperti ketiga orang itu, oh bodohnya. Kau jangan mencari alasan yang tidak-tidak. Jika kau sekarang tak mencari mereka, apakah kau kira mereka kelak tak akan mencari mu? Tiang Keng lalu membusungkan dadanya dan kakinya kembali melangkah naik. Keadaan di sekitarnya tetap sunyi. Tiang Keng jadi iseng sendiri. Tanpa terasa ia bersenandung. Ia berharap akan muncul seseorang, tak peduli siapa dia. Tapi kesunyian tetap menguasai tempat itu. Ah tak lama Tiang Keng bersenandung lagi, suaranya makin keras. Di tempat yang mendaki itu ia tak bisa menggunakan ilmu berlari kencang. Untuk mencari Ang Ie Nio Nio ia harus mendaki perlahan-lahan. Ia berjalan terus dan akhirnya ia melihat beberapa bangunan di depannya. Ia mempercepat langkahnya. Sesudah dekat, ia lihat bangunan itu ternyata sebuah wihara, sihara. Wihara itu dibangun di atas sebuah tanjakan, merknya Tian Sian Sia itu sebuah wihara yang sudah rusak, papan namanya pun sudah luntur dan tidak lagi. Ah, sayang, kata Tiang Keng sambil menghela nafas. Ia yakin wihara rusak ini tak ada sangkut pautnya dengan unji ye jiok. Dengan tak acuh Tiang Keng masuk ke pendopong. Samar-sama ia lihat patung-patungnya masih lengkap. Sebuah patung paling besar yang berada di tengah, tingginya setombak lebih, alis patung itu turun seolah ia sedang memuji demi keselamatan umat manusia. Di empat penjuru ruangan penuh dengan gambar-gambar Seng Buddha saat beliau memperoleh penerangan di bawah pohon bodi. Tiang Keng tak mengira hari itu ia bakal memasuki rumah suci. Ia maskul. Kembali ia menghela nafas. Kemudian ia bersihkan sebuah P.O.U. Toan dan di sana ia duduk. Dalam kesunyian kembali ia berpikir. Tak lama ia mendengar suara alat sembai yang dibunyikan. Tok, 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 itu adalah suara bok gilet, alat sembah yang dari kayu mahoni yang biasa dipakai oleh seorang pendeta, suara itu datang dari arah belakang wihara. Heran pikir Tiang Keng. Ia berusaha mendengarkan datangnya suara alat itu. Tiba-tiba Tiang Keng melompat. Ia masih mendengar suara tok-tok itu terus berbunyi. Itu sebenarnya tak mengherankan terjadi di sebuah kuil, wihara atau kelenteng, yang mengherankannya ia dengar suara alat itu di Tian Baksan dalam suasana sunyi seperti itu. Untuk memastikan lebih jauh. Tiang Keng berjalan cepat ke belakang wihara. Di sebuah pekarangan dalam, ia lihat ada cahaya api, datangnya cahaya itu dari sebuah ruangan yang jendelanya masih utuh. Ini sungguh luar biasa. Ia jadi curiga dan ingin memperoleh kepastian. Ia melompat naik ke payon. Daun jendela kamar itu tertutup rapat, di bagian atasnya terdapat erang-erang atau kisi-kisi, dari sana Tiang Keng mengintai ke dalam kamar itu. Di ruangan itu cuma ada sebuah meja terletak di tengah ruangan, di atas meja terletak sebuah lengtei, papan nama yang biasa disembahyangi, di samping papan IEU ada sebuah pelita yang cahayanya suram. Pada lengtei itu terdapat tulisan yang tak terlihat jelas oleh Tiang Keng, entah apa bunyi tulisan itu karena dari atas payon hurufnya tak terbaca. Apa yang luar biasa di situ berlutut seorang perempuan, tapi yang dilihat oleh Tiang Keng hanya bagian belakang atau punggungnya saja. Rambut perempuan itu lebat hitam dan indah. Aneh siapakah wanita ini pikir Tiang Keng. Mengapa ia sendirian saja di sini perempuan itu sedang membaca doa dan suaranya perlahan sekali. Suara bok gie mendatangkan rasa haru. Terima kasih telah menonton!